Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? Bersama berharap kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat Anak-anak hari ini belajar dengan usaha nunggul Pada pembelajaran bahasa Indonesia Dengan materi laporan hasil pengamatan Sebelum belajar, ayo kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak hari ini belajar dengan ustada dengan materi laporan hasil pengamatan Sebelumnya tentu saja kalian harus melakukan pengamatan Nah untuk itu anak-anak coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini Ada dua gambar yang berbeda ya anak-anak Yang satu gambar paman bunga dan di belakangnya ada gedung Yang kedua ada gambar hewan gajah yang diatasnya ada manusia yang sedang menaikinya Nah dari dua gambar ini anak-anak Pastinya kalian sudah bisa membedakan Lokasinya tentunya berbeda Kalau yang ada hewan di mana anak-anak? Nah pastinya tahu dong itu ada di kebun binatang Kalau yang satunya anak-anak? Iya pastinya kalian sudah pernah ke sana Itu ada di kata batu ya Kira-kira kalau anak-anak jika kalian berada di dua tempat itu Ustada suruh mengamati di sana Pastinya kalian sudah bisa membedakan Yang satu pasti mengamati tentang hewan Yang satu tentang tumbuhan Tenang sekali ya kalau kita bisa melakukan pengamatan langsung ke sana Anak-anak hari ini kalian akan belajar dua hal Yaitu menyajikan dan menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan Seperti apa sih pembelajarannya? Ayo kita lanjut belajar Anak-anak apa itu laporan hasil pengamatan? Nah laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung Sesuai fakta yang ada yang kita lihat untuk menginformasikan kepada orang lain Bagian-bagian laporan pengamatan Anak-anak terdapat lima bagian Yang pertama nama kegiatan Yang kedua lokasi pengamatan Yang ketiga waktu pengamatan Yang keempat objek pengamatan Dan yang kelima hasil pengamatan Bagaimana penerapannya pada laporan hasil pengamatan? Yuk kita melihatnya Laporan hasil pengamatan Nama kegiatan pengamatan wisata edukasi Lokasi pengamatan di wisata air terjun Joban Rondo Jalan Joban Rondo, Kerajan, Pandesari, Kecamatan Pujun, Malang, Jawa, Timur Objek pengamatan air terjun Joban Rondo Nah anak-anak hasil pengamatannya seperti ini Wisata air terjun Joban Rondo, Malang Merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan Baik domestik maupun mancanegara Air terjun setinggi 84 meter dan berada di ketinggian 1135 mdbl Berasal dari sumber mata air cemorododo yang terletak di lereng gunung kawi Dengan depit 150 liter per detik pada musim hujan dan 90 liter per detik di musim kemarau Keindahan dari air terjun yang dipadukan dengan keindahan alam Dan disempurnakan dengan udara sejuk pegunungan yang segar dan alami Menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Joban Rondo banyak digunjungi oleh para wisatawan Baik dari dalam maupun luar negeri Pengunjung juga dapat melihat panorama keindahan kota batu Dari atas bukit saat pagi hari Aneka tanaman toga, hutan pinus, aneka satwa, serta tempat penginapan atau wisma Outbound merupakan fasilitas yang sangat digembari oleh para pengunjung Tersedia juga sebagai salah satu destinasi unggulan selain air terjun Yaitu adanya labirin di kawasan Joban Rondo Setelah melakukan pengamatan di Joban Rondo Ustazah menulis laporan hasil pengamatan seperti tadi ya anak-anak Sudah ada bagian-bagian dari laporan hasil pengamatan Ada nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan Setelah kalian membuat itu anak-anak Tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini dong Kapan pengamatan tersebut dilakukan? Di mana lokasinya? Apa sih informasi yang terdapat dalam paragraf 1? Dan apa sih informasi yang terdapat dalam paragraf 2? Pastinya bisa dong Pengamatan dilakukan pada hari Minggu 13 Juni tahun 2021 Kemudian lokasi pengamatan adalah di wisata air terjun Joban Rondo Jalan Joban Rondo, Kerajaan Pandasari, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur Informasi yang bisa kita peroleh dari paragraf 1 adalah Wisata air Joban Rondo ini sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara Kemudian di paragraf kedua Keindahan dari wisata air terjun Joban Rondo ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya anak-anak Karena apa? Di sana dingin udaranya Pasti sangat menyenangkan Kemudian di sana juga ada hutan pinus Ada tanaman toga Kita juga bisa melihat Keindahan kota batu dari atas bukit Juga ada Wisma kalau kita ingin menginap Dan pastinya yang terbaru adalah Kita bisa berada di wisata wahana labirin Sekarang waktunya kita menyimpulkan laporan Apa sih kesimpulan laporan? Kesimpulan laporan yaitu Mengambil inti sari atau informasi penting dari laporan Kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri Nah bagaimana dengan langkah-langkahnya? Yuk kita lanjut Langkah-langkah menyimpulkan Ada empat langkah anak-anak Pertama, membaca keseluruhan teks Kedua, mencatat informasi penting Ketiga, menentukan ide pokok dan kata kunci Dan yang terakhir adalah Membuat pernyataan lebih ringkas Menurut bahasa kalian sendiri Anak-anak Setelah kalian mengetahui langkah-langkah menyimpulkan informasi Ayo kita praktekkan pada teks berikut ini Ini teks dari paragraf satu tadi ya anak-anak Yaitu wisata air terjun Joban Rondo Malang Nah dari teks satu paragraf tadi Usada bisa mengambil lima ide pokoknya Oke Hasil ide pokoknya Seperti ini anak-anak Satu wisata air terjun Joban Rondo Populer bagi wisatawan domestik dan mancanegara Dua, air terjun ini setinggi 84 meter Tiga, letak air terjun di ketinggian 1135 mdbl Empat, air terjun Joban Rondo bersumbir dari mata air Cemoroduro Gunung Kawi Lima, debit air pada musim hujan adalah 150 liter dan 90 liter saat musim kemarau Nah kesimpulan dari teks ini kita bisa membuat seperti ini anak-anak Wisata air terjun Joban Rondo Dan juga populer bagi wisatawan Nah anak-anak Seperti itu tadi pembelajaran kita di hari ini Kalian pastinya sudah bisa Menggali informasi dalam teks Laporan hasil pengamatan Juga bisa menyimpulkan ya Tidak sulit kan anak-anak? Dan pastinya sangat menyenangkan Jika kita bisa langsung melakukan pengamatan Dan menyimpulkan hasil pengamatan Di tempat pengamatan Baiklah anak-anak Kita tutup ya pembelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak jangan lupa ya Di rumah sholat lima waktu Membaca Al-Quran Belajar Membantu orang tua Dan menjadi anak yang hebat di rumah Tadak akhiri ya anak-anak Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh